ih cerah banget hari ini kayaknya enak deh kalau buat jogging waduh mendung lagi mau jogging malah mendung aduh kalau mendung gini mendingan makan mie rebus kayaknya enak deh nah guys pernah nggak kalian ngalamin juga kayak aku dari cuacanya cerah terus tiba-tiba mendung terus tiba-tiba hujan terus tiba-tiba terik lagi pernah kalian kayak gitu nah kalau kayak gitu namanya kalian sudah memasuki musim pancaroba nih guys nah guys masa pancaroba kayak gini biasanya terjadi dua kali nih dalam satu tahun nah dari musim hujan ke kemarau biasanya itu terjadi di bulan Maret dan juga April nah sedangkan kalau dari musim kemarau ke hujan itu biasanya terjadi dari bulan Oktober sampai dengan Desember nah jadi wajar banget nih kalau tiba-tiba cuacanya dari terik terus tiba-tiba jadi hujan nah oleh karena itu BMKG menghimbau kita agar terus waspada dengan cuaca ekstrim yang ada nah biasanya cuaca ekstrim ini terjadi saat peralihan musim kemarau ke musim hujan dan biasanya disertai dengan angin kencang hujan petir ataupun juga sampai dengan hujan es loh karena cuaca yang ekstrim kayak gini nih biasanya kita rentan banget sama yang namanya penyakit mulai dari flu, diare, tifus sampai dengan DBD tapi apa aja sih penyebabnya? macam-macam guys yang pertama itu ada pola makan yang asal-asalan dan seharusnya kita itu harus makan dengan makanan yang gizi yang seimbang seperti makan sayuran dan juga buah-buahan yang tinggi serat nah selain itu makanya jangan lupa guys jangan lewatin sarapan supaya imun kita tetap kuat yang kedua stres mungkin kelihatannya sepele loh guys tapi ini bisa memicu penyakit berbahaya misalnya mah atau gert sampai ke jantung nah kalau udah sakit bingung deh dan ini bakal ngaruh ke produktivitas kita juga kan nah makanya sekarang aku mau share tips ke kalian gimana caranya untuk meningkatkan imun kita di musim pancaroba tips yang pertama kalian bisa mengkonsumsi namanya coklat hitam ataupun juga kunyit nah karena keduanya ini mengandung antioksidan dan juga bisa dapat menangkal radikal bebas yang bagus untuk kulit kita dan juga imun terus ada nih jahe yang khasiatnya bagus banget untuk antioksidan dan juga anti inflamasi yang kedua ikan kandungan asam lemak dan omega 3 yang dapat menjaga nutrisi dan kesehatan otak kita loh yang ketiga brokoli nah brokoli ini kaya akan vitamin C dan dalam jumlah yang banyak itu dapat menjaga ketahanan tubuh kita yang keempat ada bayam bayam mengandung flavonoid karetonoid dan juga vitamin C yang dapat mencegah flu loh tapi biar maksimal kalian harus tetap olahraga yang teratur dan juga istirahat yang cukup jangan lupa berjemur matahari juga penting selain itu demi mencegah atau memperburuk cuaca dan lingkungan kita wajib juga menjaga kebersihan baik untuk diri kita ataupun juga orang lain misalnya seperti rajin mencuci tangan pakai masker dan jangan buang sampah sembarangan ya jangan lupa kalian juga harus mulai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai karena untuk menekan jumlah sampah di Indonesia karena pengelolaan sampah yang buruk bisa jadi lahan penyakit dan mengakibatkan banjir jadi stop and say no deh untuk buang sampah sembarangan ya nah itu tadi guys poin-poin informasi yang dapat kita optimalkan dalam menghadapi masa macaroba baik untuk diri kita maupun juga lingkungan jangan lupa subscribe youtube channel satu Indonesia untuk update video menarik lainnya daaaah